Bangau Sakti Jilid 35. Mereka berlari-lari dengan lincah dan riang gembiranya, membikin B.E. Kun Bu memikirkan akan nasibnya sendiri ia membayangkan hubungannya dengan Soe Wee Hang, yang telah berkorban dan rela menjadi rahib, akan tetapi di medan pertempuran Tuan Hun Ya, wanita itu telah mengunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di hadapan para jago silat. Jika rahasia antara mereka berdua diketahui oleh orang lain, ia akan menjadi buah tutur di kalangan Kang Ou. Tidak lama kemudian mereka tiba di Tian Kye Chiyokou, di mana tampaknya Xiao Tiap dan Pek Yun Hui sedang duduk bersilah di atas tempat tidur dari kayu dengan metu, terpejam, rupanya sedang berlatih tenaga deram. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon menunggu di dalam kamar, tak lama kemudian kedua gadis itu selesai berlatih tenaga dalam dan membuka matanya. Bukankah B.E. Siang Kong ingin berkelana dulu? Mengapa sekarang datang ke pegunungan keacongsan ini tanya Pek Yun Hui? Pek Cici, semula memang Bukoko tidak ingin datang ke sini, tetapi aku yang membujuknya, karena aku ingat akan kebaikan Pek Cici dan Nacici, jawab Li Cheng Lon mendahului B.E. Kun Bu memberikan keterangan. Pek Yun Hui tersenyum. B.E. Siang Kong dapat tinggal di sini untuk sementara waktu dan kita dapat merundingkan sesuatu dengan leluasa. B.E. Kun Bu hanya mendengarkan dengan merubung kam, tidak menyatakan pikirannya, Li Cheng Lon berkata lagi. Partai Tian Liong merasa penasaran terhadap kita, dan jago-jago silap dari kesembilan partai tentu ada yang datang ke pegunungan keacongsan ini untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Aku berpendapat lebih baik Bukoko sementara waktu tinggal di sini untuk membantu Pek Cici dan Nacici. Aku sebetulnya tidak tahu harus berbuat apa. Pek Cici dan Nasyo Chia sangat baik terhadapku, dan aku kini telah mengambil keputusan akan tinggal di sini dulu, menyambung B.E. Kun Bu. Demikianlah B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lon tinggal di Tian Kie Ciu Kau. Di siang hari mereka belajar ilmu silat bersama-sama Pek Cici dan Nasyo Chia atau pergi pesiar di sekitar pegunungan itu, sehari demi sehari dilewati dengan tenang dan tenteram. Ketenteraman itu telah banyak meredakan pikirannya B.E. Kun Bu. Seng waktu berlalu dengan pesatnya I satu tahun telah lewat tanpa terasa. Pada suatu malam, bulan Purnama sedang memancarkan menerangi alam raya menambahkan keindahannya, selagi keempat orang itu berjalan-jalan di luar Tian Kie Ciu Kau menikmati hawa malam dan keindahan alam di bawah sinar bulan Purnama itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara bunyinya burung bangau, penjaga gunung keacongsan jika bangau itu berbunyi di waktu malam, aku yakin ada sesuatu yang terjadi di daerah ini kata Pek Yun Hui dengan perasaan khawatir. Mungkinkah orang-orang dari partai Tian Liong dan kesemilan partai telah datang ke pegunungan ini untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pitche? Pek Yun Hui menduga-duga dalam hati. Kita harus menyelidiki kata Nasyao Tiap, lalu ia pergi melakukan penyelidikan diikuti oleh Pek Yun Hui yang lebih dulu memesan Pang Siu Wee menjaga Tian Kie Ciu Khu. B.E. Kun Bu dan Li Cheng Lo pun turut menyelidiki. Tidak lama kemudian terlihat bangau putih terbang turun menghampiri Pek Yun Hui. Kalian bertiga tunggu di sini, biarlah aku menunggangi bangau ini pergi menyelidiki dulu kata Pek Yun Hui, dan jika ternyata ada musuh yang dalang, aku akan memanggil kalian, lalu ia menunggangi bangau itu yang lantas terbang menuju ke atas curang di mana Co Hyong telah jatuh. Dengan menunggangi bangau saktinya, Pek Yun Hui memeriksa tempat-tempat di bawahnya, dengan bantuan penerangannya Seng Bulan ia dapat melihat dua sosok tubuh orang, ia mendekati dan ternyata kedua orang itu adalah Sia Yun Hang dan Tue E. Seng ia segera bersiul keras memanggil Nasyao Tiap, B.E. Kun Bu dan Li Cheng Loun, lalu ia meloncat turun di depannya kedua orang itu. Bukan main terkejutnya mereka itu, tetapi Tue E. Seng yang berakal busuk memaksakan diri tertawa. Pek Sio Chia, aku si tua bangka sangat mengagumi ilmu meringankan tubuhmu, Sio Chia dapat meloncat turun dari atas teranpa suara katanya, pura-pura memuji. Kalian sebagai pemimpin-pemimpin partai yang kenamaan mengapa di tengah malam buta dengan sembunyi-sembunyi memasuki pegunungan keacongsan bertanya Pek Yun Hui. Kami hanya datang ke pegunungan keacongsan, bukannya ke Tian Kye Chiyok Hu untuk menganggu Sio Chia, aku yakin Sio Chia dapat mengerti, jawab Tue E. Seng dengan licinnya. Kau pandai bicara, kata Pek Yun Hui, tetapi kau toh sudah mengetahui bahwa pegunungan keacongsan adalah daerahku, jika bukannya untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Picek, kau tentu tak akan datang ke sini, tidakkah? Tue E. Seng hanya tertawa, karena ia tak dapat menyangkal apa yang dituduhkan itu. Ia tertawa terus, makin lama makin keras sehingga suaranya memekakkan telinga dan memusingkan kepala. Hu Tue E. Seng. Kau tak usah mempertunjukkan ilmu meraungmu itu bentak Pek Yun Hui. Meskipun Tue E. Seng telah yakin bahwa ia tak dapat melawan Pek Yun Hui, namun ia menantang. Janganlah Sio Chia kira aku si tua bangka ini dapat dihina dan diperlakukan sewenang-wenang, aku tak gentar melayani jurus-jurus ilmu silatmu. Sia Yun Hang berusaha meredakan suasana. Kami mengakui bahwa kami tak dapat menandingi Sio Chia, aku mengusulkan agar kami diperkenankan turun ke dasar jurang mencari kitab-kitab Kui Goan Picek, jika kami berhasil, kita akan merundingkannya lagi. Bagaimana pendapat Sio Chia? Pek Yun Hui berpikir sejenak. Siapa saja yang lebih dulu menemui kitab-kitab tersebut berhak memilikinya, katanya kemudian. Kera itu adil sekali, seru Tue E. Seng, tetapi aku khawatir Sio Chia akan menjadi menyesali. Tidak, sahut Pek Yun Hui, bahkan sebaliknya, jika aku yang menemuinya, kalian akan berdaya merebutnya Pua. Aku tak akan melakukan perbuatan sekeji itu mengingkari janji. Aku harap Sio Chia tidak beruriga. Sementara itu Nasyao Tiap, B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lon pun telah tiba di situ dan mereka dapat dengar perjanjian itu. Maaf Sio Chia, lebih dulu aku hendak jelaskan, berkata Tue E. Seng, bahwa untuk berlomba mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek di dasar jurang itu, Sio Chia tak dapat menunggangi bangau. Kita harus turun dengan mengandalkan tenaga dan kepandayan kita sendiri. Hektometer, tua bangka ini sungguh licik Pek Yun Hui memaki dalam hati, tetapi ia menyahut baik. Nasyao Tiap habis sabar, ia menantang. Apakah kiramu kami tak dapat turun ke dasar jurang tanpa menunggangi bangau? Setelah berkata demikian, ia lari ke pinggir jurang dan mulai turun dengan menggunakan ilmu meringankan tubuhnya. Tue E. Seng dan Sia Yun Hang tidak ingin terbelakang, mereka pun segera lari dan mulai turun ke dasar jurang, demikian pun Pek Yun Hui lantas mengejar, meninggalkan B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lo di belakang. Jurang yang curam itu sangat licinnya, karena selalu diselubungi kabut sehingga lumut tumbuh dengan suburnya, namun mereka itu berkat ilmu meringankan tubuhnya yang lihai, dan di dalam tempo sekejap telah tiba di dasar jurang dengan selamat. Sementara itu hari gaunya Pek Yun Hui terbang berputar-putar di atas jurang itu. Aku yakin Pek Cici dan Nasyao Cia telah tiba di dasar jurang, mari kita juga turun untuk bila perlu, kita pun dapat membantunya, kata B. E. Kun Bu. Li Cheng Lo mengangguk. Bu Koko, lebih baik kita menunggangi bangaunya Pek Cici, lalu ia bersiul memanggil. Dalam sekejap metel bangau tersebut telah terbang turun dan berdiri di samping B. E. Kun Bu dan Li Cheng Lo. Keduanya lantas menunggangi bangau itu dan terbang menuju ke jurang, kabut yang tebal menutupi jurang, mereka tak dapat melihat keadaan di bawah, akhirnya mereka berhasil juga turun ke dasar jurang. B. E. Kun Bu meloncat turun lebih dulu, lalu Li Cheng Lo menyusul meloncat turun, bangau itu berbunyi seo-ahoah memperingatkan peneraka. Belum beberapa jauh mereka melangkah kaki, tiba-tiba mereka mendengar suara orang bertengkar dengan sikap waspada. Belum beberapa jauh mereka berusaha mencari dari mana suara itu datangnya, segera mereka tiba di suatu goa yang tertutup dengan tumpukan batu-batu, dan suara orang bertengkar itu terdengar keluar dari goa tersebut. Bu Koko, kata Li Cheng Lo, mari kita masuk dan melihalnya. Loan Moi, sahut Be E. Kun Bu, jangan terburu napsu, kita harus hati-hati. Mungkin juga jago-jago silat dari kesembilan partai, maupun orang-orangnya partai Tian Leong sudah datang ke dasar jurang. B. E. Kun Bu jalan mendekati mulut goa itu, diikuti Li Cheng Loan di belakangnya ia angkat beberapa batu yang menutupi mulut goa dan masuk ke dalam untuk menyelidiki ketika mereka berjalan beberapa puluh langkah. Di dalam keadaan gelap remang-remang itu, mereka tampak seorang pemuda sedang bertempur sengit dengan seorang setengah tua dan wajahnya pucat dan agak besar mulutnya. Kedua orang bertempur tanpa senjata. Pemuda itu adalah Co Hyong dan lawannya Ialah Teng Li, pemimpin partai silat Siat San begitu melihat Co Hyong, timbulah marahnya Be E. Kun Bu, karena ia mengetahui bahwa Co Hyong telah berulang kali ingin membinasakan kepadanya terutama itu peristiwa di mana. Co Hyong pernah memaksa ia makan bubuk racun huakut Siow Go An San yang dapat menghancurkan tulang-tulangnya perlahan demi perlahan sehingga mati, jika Soe Wihang tidak datang menoyong, pastilah ia sudah tamat riwayatnya. Maka ia segera meloncat maju dengan bentakannya, Hei Co Hyong. Apakah kau masih mengenali aku Co Hyong dan Teng Li segera berhenti bertempur, dan mereka masing-masing mundur tiga langkah. Setelah mengawasi Be E. Kun Bu dan U E. Cheng Lon, Co Hyong tersenyum. Be E. Eng, kebetulan sekali kau datangi kitab-kitab Kui Go An Pitchek ini aku ingin kembalikan kepadamu tapi karena aku terluka parah, aku tak dapat segera melaksanakan keinginanku beruntung bagiku, di dalam kitab-kitab ini ada teratat care-care menyembuhkan luka-luka. Dengan menuruti petunjuk-petunjuk dari kitab-kitab ajaib ini, aku berhasil menyembuhkan luka-lukaku, juga memulihkan tenagaku betul aku belum sehat betul, namun aku merasa sudah cukup kuat untuk mencari kau dan mengembalikan kitab-kitab Kui Go An Pitchek kepadamu. Di luar dugaanku, aku ketemu Teng Li yang ingin merampas kitab-kitab I. N. L. Sambil bicara, ia terus mengawasi Be E. Kun Bu dan Teng Li, siap sedia menjaga diri bila diserang. Aku kagumi maksudmu yang mulia itu, Co Heng Sahut Be E. Kun Bu. Teng Li tak sabar lagi, ia mengejek. Murid dari Partai Kun Lun apakah kau juga bermaksud hendak merebut kitab-kitab itu? Aku menasehatkan kau, jika kau ingin merebutnya, lebih baik kau mengajak suhu dan susyokmu untuk merebutnya. Li Cheng Lun tertipu lagi. Ejekan itu membuat Be E. Kun Bu sangat gusar. Menurut pandanganku, pemimpin Partai Silat Siatsan tak perlu ditakuti aku tak perlu mengundang guru atau paman guruku untuk kau, aku seorang diri sudah terlalu cukup dapat menandingi kau jawab Be E. Kun Bu menantang dengan kata-kata yang keras. Sebagai seorang pemimpin, Teng Li telah merasa dihina. Secepat kilat ia menjotos dengan jurus Kyao Leong Katong atau naga berbisa keluar dari goa, yang dapat menghancurkan tulang. Be E. Kun Bu tidak berani menangkis ia segera menggunakan langkah ajaib Ngero Heng Bichong Pu untuk mengegosi jotosan maut itu. Diluar dugaannya Teng Li, jotosannya memukul angin, dan ia terjerunuk ke depan, Be E. Kun Bu membarengi memukul punggungnya. Hembusan angin jotosan itu terasa oleh Teng Li yang lekas-lekas menggunakan jurus Kyao Leong Jau Bwe atau naga hitam menggoyang ekor. Ia berbalik menangkis jotosan lawannya, lalu mengegos ke samping. Ia terkejut menyaksikan caranya Be E. Kun Bu bertempur. Betul ia pernah melawan banyak jago-jago silat, namun ia belum pernah menghadapi lawan yang demikian gesitnya seperti Be E. Kun Bu. Ia telah melancarkan serangannya bertubi-tubi selama beberapa belas jurus, namun selalu menjotos angin, lambat laun ia mulai terdesak. Be E. Kun Bu merasa geli melihat Teng Li terus-menerus terdesak olehnya. Co Hiong yang keji dan busuk, merasa girang bahwa tipu musliatnya berhasil lagi. Ia sengaja membuat Be E. Kun Bu bertempur dengan Teng Li, untuk menggunakan kesempatan itu melarikan diri membawa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Ia hanya perlu melalui Li Cheng Long yang sedang memperhatikan pertempuran. Tiba-tiba ia mencekal pergelangan tangannya Li Cheng Long membetotnya sambil lari keluar dari goa itu. Perubahan yang keji itu membuat Be E. Kun Bu terkejut. Ia sudah tahu habis betapa kejamnya Co Hiong itu. Teng Li pun terkejut melihat Co Hiong melarikan diri dengan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Co Hiong membawa lari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Ayo kita kejar seru Be E. Kun Bu. Memang antara Be E. Kun Bu dan Teng Li tiada dendam, dan Teng Li bertempur hanya dengan bermaksud hendak merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Mendengar seruannya Be E. Kun Bu, ia pun segera berhenti bertempur dan mengikuti Be E. Kun Bu mengejar Co Hiong. Dari belakang ia mengirim satu jotosan ke arah Co Hiong, hembusan anginnya telah membentur batu-batu di mulut goa sehingga batu-batu tersebut tergerak tetapi ketika mereka tiba di luar goa, Co Hiong atau Li Cheng Long sudah tak tampak pula. Teng Locian Pe E. Co Hiong telah membawa lari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek bersama Li Cheng Long, kemanakah dia telah lari dan mengumpat nyatanya Be E. Kun Bu. Teng Li tersenyum getir. Aku pun merasa heran kemana dia lari sekarang kita harus mencari dari dua jurusan. Aku mencari ke jurusan barat, dan kau mencari ke jurusan timur siapa saja yang menjumpainya, harus segera berteriak. Be E. Kun Bu setuju, dan ia pun segera lari ke jurusan timur, dan Teng Li mencari ke jurusan barat mereka mencari di sana sini selama seperempat jam, namun tak berhasil mendapatkan Co Hiong. Be E. Kun Bu berkhawatir atas keselamatannya Li Cheng Long, ia berdiri untuk berpikir, tapi tiba-tiba ia dengar jeritan Teng Li, ia segera mengejar ke jurusan suara itu. Di pinggir jurang ia tampak Teng Li berdiri seorang diri, tidak melihat Co Hiong atau Li Cheng Long, ia lari menghampiri. Teng Lo Chiang Pue, apakah kau dapat lihat mereka tanyanya Be E. Kun Bu? Tidak, jawab Teng Li, tetapi aku menjumpai bekas darah dan ia menunjuk ke tanah. Be E. Kun Bu terkejut melihat bekas darah itu, dan ia berdiri bengong membayangkan nasibnya Li Cheng Long. Lalu dari lain jurusan lari mendatangi dua orang, setelah diperhatikan, ternyata kedua orang itu adalah Xia Yunhang dan Tue E. Seng. Ha, tidak diduga kalian sudah tiba lebih dulu kata Tue E. Seng. Teng Li tersenyum. Betul kami tiba di sini lebih dulu, akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa sahutnya. Tue E. Seng agaknya tidak peraya. Saudara Teng, kita dapat dikatakan orang dari satu pihak, kita harus berbicara telenggan jujur. Aku yakin bahwa aku telah menjumpai Choh Yong yang telah tergelincir ke dalam jurang membawa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Coba lihat bekas darah itu. Tidak salah lagi, itulah darahnya Choh Yong, kau tak dapat menyangka lagi. Teng Li tertawa. Aku tidak pungkir bahwa aku telah melihat Choh Yong. Tapi kalian datang terlambat. Mengapa terlambat, tanya Xia Yunhang yang tak mengerti akan maksud kata-kata Teng Li itu. Apakah karena kami terlambat, kami tak berhak memiliki kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu? Tidak kata Tue E. Seng, memotong, kita pun sama berhak memikinya. Kui Goan Pit Cek terdiri dari tiga kitab, kita bertiga masing-masing membaca satu kitab, lalu saling tukar-menukar itu baru adil. Xia Yunhang tertawa. Pendapat Tuheng betul adil tetapi apakah Teng Heng dapat menyetujuinya? B. E. Kun Bu tidak memperhatikan perakapan mereka itu, karena pikirannya sedang melayang kepada nasib sumoinya. Ketika mendengar mereka masih terus mempertengkarkan soal kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, ia menjadi menerongkol. Aku minta kalian tidak memperebutkan barang yang tidak ada bentaknya. Di dalam goa kami telah menjumpai Teng Heng tetapi aku telah tertipu dan bertempur melawan Teng Lo Chiam Puei tanpa alasan. Kesempatan itu telah digunakan oleh Teng Heng untuk melarikan diri membawa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dan juga Sumoiku. Kami pun sedang menyelidiki bekas ini ketika kalian datang ke sini. Setelah mendengar penjelasan itu, Xia Yun Hang menanya Teng Li. Teng Heng, mengapakah sebagai seorang pemimpin partai dapat ditipu juga oleh anak kemarin dulu seperti Co Hyong itu? Pertanyaan yang juga merupakan ejekan itu tak dapat diterima oleh Teng Li. Apa maksudmu bertanya demikian katanya Gusar Saudara Teng? Sudahlah, jangan tarik panjang soal yang remeh itu, mari kita bersama-sama mencari Co Hyong kata. Tu Weng Seng meredakan. Baik, sahut Teng Li, mari kita mulai mencari Co Hyong, kita harus mencarinya dengan berpencaran. Tahan bentak B.E. Kun Bu, kalian mencari Co Hyong ingin merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dan masing-masing berhak memilikinya. Apakah aku pun berhak memakinya jika aku berhasil merebut kitab-kitab itu dari tangan Co Hyong? Hektometer sahut Tu W.E. Seng, dalam hal ini hanya ketiga pemimpin partai Kun Lun yang berhak. Kau hanya seorang murid, tidak sejajar tingkatnya dengan kami. B.E. Kun Bu sangat tersinggung, tetapi ia tetap mengendalikan amarahnya, karena ia sungkan bertengkar atau bertempur Tu W.E. Seng sebelum ia dapat menolong sumoinya. Baik ya, aku turut mencari Co Hyong untuk menolong sumoiku, dan kalian merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek kata Kun Bu menahan amarahnya. Teng Li mengangguk dan tersenyum, lalu lari ke suatu jurusan untuk mencari Co Hyong. Begitu pula Tu W.E. Seng dan Xia Yun Hang meninggalkan B.E. Kun Bu seorang diri. Tiba-tiba dari belakangnya ada orang yang menegur padanya. B.E. Eng, mengapa kau berdiri termenung tegurnya orang itu? B.E. Kun Bu menoleh ke belakang dan ia menjadi terperanjat ketika melihat bahwa orang yang menegur padanya itu adalah Co Hyong, ia diam terpaku. B.E. Eng kata Co Hyong, apakah kau heran melihat aku tiba-tiba muncul di depanmu? Aku mengerti bahwa aku sedang memikiri keselamatan sumoimu. Setelah semangatnya kumpui kembali, B.E. Kun Bu membentak. Kau tak seharusnya membawa lari dia Co Hyong tertawa gelak-gelak, B.E. Eng adalah seorang yang jujur dan berbudiluhur, tetapi kurang cerdas, aku membawa lari sumoimu. Semata metu untuk menjaga keselamatannya T juga keselamatanmu, kata si busuk dan kejam itu. B.E. Kun Bu menjadi heran dan tidak mengerti akan penjelasan Co Hyong itu. Dengan tenang Co Hyong berkata pula, apakah kau tidak melihat bahwa Teng Li bukan saja ingin merampas kitab-kitab Kui Goan Picek, tetapi dia juga ingin merampas sumoimu. Jika aku tidak membawa lari sumoimu, mungkin Teng Li sudah merampas dan membawa lari sumoimu itu. Kau jangan semelarangan memfitnah orang. Sebagai seorang pemimpin partai, Teng Li tak akan berbuat sekeji itu bentak B.E. Kun Bu. Lagi Iagi Co Hyong tertawa, B.E. Eng betul-betul kurang cerdas meskipun berwatak luhur dan jujur aku pun tak ingin bertengkar dengan kau. Nah, apakah kau ingin melihat sumoimu di manakah kau sembunyikan padanya Co Hyong membetul tangannya B.E. Kun Bu? Mari ikut aku, aku hendak kembalikan sumoimu sekarang. Mereka berjalan ke belakangnya goa batu di mana terlihat semak belukar yang lebat sekali, setelah masuk sedikit mereka tiba di suatu batu gunung yang besar dengan sekuat tenaga. Co Hyong mendorong batu itu ke samping, dan segera terlihat sebuah goa lainnya. Setelah mereka masuk, Co Hyong menutup lubang goa tersebut dengan batu yang besar itu. Suasana segera menjadi gelap setelah mulut goa itu tertutup dengan batu, namun dengan matanya yang telah terlatih, B.E. Kun Bu dapat melihat keadaan di dalam goa itu. Setelah berjalan sepuluh tombak lebih, keadaan dalam goa mulai menjadi terang kembali, mereka keluar dari goa itu dan menuju ke suatu goa lainnya yang penutupnya dipindahkan oleh Co Hyong. Suara rintihan yang memilukan hati membuat B.E. Kun Bu cemas. Apakah loon muai juga dianiaya oleh manusia yang keji ini pikirnya? Ia bertindak dengan waspada, siap sedia memukul Co Hyong jika ternyata Li Cheng loon teraniaya. Co Hyong dapat membaca isi hatinya B.E. Kun Bu, ia tertawa. Apakah kau masih tidak peraya bahwa aku membawa sumoimu untuk menjaminnya? Setengah peraya, setengah tidak, sahut B.E. Kun Bu, tetapi apakah artinya suara rintihan itu? Sambit bicara Co Hyong mengajak B.E. Kun Bu berjalan terus masuk ke dalam goa itu. Tetapi makin mereka masuk, suasana menjadi makin gelap, dan suara rintihan itu makin terang terdengarnya. Dari sebuah birai Co Hyong mengambil sebuah obor, yang lantas dinyalakan lalu memimpin jalan masuk lebih dalam, di bawah sinar obor tersebut terlihat Li Cheng loon terbaring di atas gundukan rumput kering. Melihat B.E. Kun Bu datang, Li Cheng loon berusaha bangun, tetapi ia tak berdaya, ia hanya dapat bersuara dengan pertanyaan. Bu Koko, apakah kau juga tertipu oleh manusia yang kejam ini? B.E. Kun Bu terkejut mendengar pertanyaan itu, dan ia pun segera melihat bahwa Li Cheng loon telah ditotok jalan darahnya sehingga tak berdaya. Bu Koko, kata Li Cheng loon dengan susah payah, H.C.O. Hyong sangat kejam dan keji, kau jangan tertipu olehnya, lekas-lekas lari keluar dari goa ini melihat wajahnya yang pucat pasi dan penderitaan sumoinya itu. B.E. Kun Bu tak tega meninggalkannya. Sikap yang refti ragu itu dilihat oleh Li Cheng loon. Bu Koko jangan hiraukan aku lagi, lekas-lekas lari keluar dari goamu. B.E. Kun Bu menjadi gusar. Hei bangsa Chow Hyong, apa artinya perbuatanmu ini bentaknya? Tanpa menghiraukan B.E. Kun Bu seolah-olah seorang yang berkuasa, Chow Hyong tertawa gelap-gelap dengan sikapnya yang congkak. Aku dengan ikhlas hati menolong sumoinmu dan memberikan tempat untuk bersembunyi, tetapi kau masih juga mencurigai aku, dan ia terus tertawa. Tetapi mengapa kau menotok jalan darahnya sehingga dia tak berdaya? Tanya B.E. Kun Bu dengan gusar. Chow Hyong tak menyahut, ia terus tertawa. B.E. Kun Bu menjadi habis kesabarannya. Aku tak dapat berbuat lain aku bisa memaksa kau memberi penjelasan tantangnya. Chow Hyong segera cabut pedangnya untuk menangkis pedangnya B.E. Kun Bu yang terus menusuk padanya. Segera suasana di dalam gua tersebut menjadi gaduh dengan suara beradunya senjata. Mereka segera bertempur dengan sengitnya sebetulnya ilmu maupun tenaga B.E. Kun Bu lebih tinggi. Dan lebih besar daripada Chow Hyong, akan tetapi karena ia harus memperhatikan keselamatannya Li Cheng Lon, ia bertempur dengan perasaan khawatir. Pada suatu ketika Chow Hyong berhasil mendesak B.E. Kun Bu pedangnya menyambar-nyambar dan menusuk bertubi-tubi kepada lawannya. B.E. Kun Bu terpaksa menangkis. Satu bentrokan keras membuatnya merasa lengan kanannya menjadi lumpuh dan mulutnya terasa panas. Ya lekas-lekas meloncat mundur, tetapi Chow Hyong terus mengejar dan menusuknya. B.E. Kun Bu tidak berani menangkis tusukan itu ia mengegos dan meneruskan dengan satu sabetan yang dilancarkan dengan jurus Gwatiang Toa Kang atau Bu Ion melalui sungai besar. Salah satu jurus ilmu pedang Chow Hyong Chow Hyong dari Partai Kun Lun Chow Hyong merasa heran bahwa jurus-jurus yang dilancarkannya itu tidak berhasil mengalahkan lawannya. Ia menjadi panas, tiba-tiba ia menjerit dan menyerang lagi dengan jurus Y.U.Y.G. Leng atau Ikan berbalik melawan Om Bale secepat kilat. Ia berusaha mencekal pergelangan tangan kanannya B.E. Kun Bu untuk dibetot ke depan dan menjerumuskannya seperti ia pernah lakukan terhadap Kok Giyai W.S.H., guru yang mengajarkannya ilmu tersebut. Tetapi B.E. Kun Bu segera berkelit dan menggunakan ilmu Gau Heng Bicong Pu. Chow Hyong mencekal Ang Tnia terperan jatuh jung pedangnya B.E. Kun Bu datang menusuk punggungmu secepat lalat ia berbalik dan menangkisnya. Li Cheng Lo yang tak dapat berkutik masih dapat bicara, ia berseru. Bu Kok Koi lekas kau lari keluar dari gua ini, jangan hiraukan aku lagi. Seruan ini membuat B.E. Kun Bu bertambah cemas, ia bertekad menolong sumoinya dengan jalan membunuh lawannya. Bu Kok Koi, ayo lari keluar seruli Cheng Loan. Justru pada saat itu Chow Hyong berhasil mencekal pergelangan tangan kirinya B.E. Kun Bu. Ia bermaksud membinasakan B.E. Kun Bu dengan jurus Y.U.H.I.G.O.N.L. B.E. Kun Bu berusaha melepaskan cekalan itu, tetapi Chow Hyong memijaknya sehingga B.E. Kun Bu mengeluarkan keringat dingin menahan sakit. Karena sudah dapat menguasai lawannya, Chow Hyong berkata sambil tertawa. B.E. Eng, kau terlampau mencurigai aku, dan sekarang kau rasa akibatnya. B.E. Kun Bu tidak menyahut, ia hanya pelototkan matanya. B.E. Eng, kata Chow Hyong pula, aku telah menyediakan. Tempat ini untuk kau beristirahat. B.E. Kun Bu tetap diam mengungkam. Sebetulnya jika kau ingin keluar dari gua ini tidaklah sukar, kata Chow Hyong, tetapi kau harus melaksanakan satu permintaanku. Dalam keadaan demikian B.E. Kun Bu terpaksa menanya, apakah permintaanmu itu? Lekas katakan. Chow Hyong tersenyum mengejek. Aku hanya minta Kasudi menyerahkan Li Sumoimu kepada. Bu Koko, jangan perdulikan dia. Dia orang jahat seru Li Cheng Loon. Sambit memandangi Li Cheng Loon, Chow Hyong berkata, Li Xio Chia, kau harus bersabar. Setelah aku beristkan Bu. Kokomu, aku akan menjelaskan kepadamu. Perkataan yang menusuk hati itu hanya menghancurkan hatinya B.E. Kun Bu, ia bertekad melawan atau mati. Justru pada saat itu terdengar suara tindakan kaki di dalam goa tersebut Chow Hyong terkejut dan memasang kedua kupingnya, lalu berkelebat masuk seorang yang berpakaian putih. Orang itu adalah Pek Yun Hui. Pek Cici Seruli Cheng Loon, lekas-lekas tolong Bu Koko. Dan di saat Chow Hyong terkejut, B.E. Kun Bu berhasil membebaskan diri dari cekalannya Chow Hyong. Seperti seekor kucing liar Chow Hyong loncat menerjang Pek Yun Hui, dan terus menyabet dan menusuk lawannya, tetapi secepat kilat pula Pek Yun Hui mengegos dan meloncat berbalik menerkam dengan berusaha mencekal pergelangan tangan kanannya Chow Hyong yang memegang pedang. Chow Hyong terkejut, ia lekas-lekas meloncat mundur tiga langkah untuk menyerang pula nekat. Pek Yun Hui mengebut dengan lengan bajunya dan mendekati tubuhnya Chow Hyong, sehingga Chow Hyong tak dapat menusuk dari jarak yang sangat dekat itu. Demikianlah dengan lengan baju kirinya Pek Yun Hui mengelaki serangan sambil tangan kanannya melancarkan serangan-serangan. Tiba-tiba Chow Hyong menjerit dan meloncat hendak lari keluar dari goa itu. Pek Yun Hui mengejar. Chow Hyong berbalik dahi menusuk lagi. Pek Yun Hui mengegos ke samping seraya mengirim jotosan ke pundak kanannya Chow Hyong. Chow Hyong terdorong, dengan demikian ia mendapat ketika untuk lari keluar pula, Pek Yun Hui mengejar, tetapi gagal. Ketika Pek Yun Hui berada di luar goa-gawa, B.E. Kun Bu pun telah datang mengejar dan hendak mengejar terus, tetapi Pek Yun Hui menjegahnya. Jangan dikejar dia. Kita sekarang perlu menolong lonmoy. B.E. Kun Bu segera teringat akan penderitaan sumoynya, ia pun ingat bahwa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek masih berada di tangannya Chow Hyong. Pek Cici, kitab-kitab Kui Goan Pit Cek berada di tangan Jahanam itu kata B.E. Kun Bu memberitahukan, Pek Yun Hui hanya tersenyum. Pikirku menolong Li Sumo Imu adalah lebih penting. Lagi pula, sekarang di sekitar keacongsan ini sudah datang banyak jago-jago silat pula, untuk memperebuti kitab-kitab Kui Goan Pit Cek, dan orang-orang dari Partai Tian Li Yong datang untuk menuntut balas atas kerusakan markasnya yang telah dimusnahkan oleh Ku. B.E. Kun Bu yang memang khawatir sumoynya, menyetujui pendapatnya Pek Yun Hui. Demikianlah mereka masuk kembali untuk menolong Li Cheng Loon. Pek Cici dan Bu Koko jangan hiraukan aku lagi, tinggalkanlah aku seorang diri di sini. Aku tidak dapat hidup lebih lama di dunia ini kata Li Cheng Loon. Mengapa kau berkata demikian tanya B.E. Kun Bu cemas. Binatang Chow Hyong itu membawa aku ke dalam goa ini, dia menotok jalan darahku di dalam keadaan tidak berdaya aku lalu di, Li Cheng Loon tak dapat meneruskan, ia segera menangis dengan sedihnya. Jago-jago silat datang ke jurang mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Sebetulnya B.E. Kun Bu ingin menanya Li Cheng Loon tentang hal itu, akan tetapi karena Pek Yun Hui berada di situ, ia merasa tidak tepat menanyakan segera. Pek Yun Hui memeriksa dengan teliti totokan yang diderita oleh Li Cheng Loon wajahnya menunjukkan kecemasan. Dia telah ditotok jalan darahnya di bagian jantung, sangat berbahaya bagi dirinya jika dia bergerak maka darahnya. Dapat berhenti beredar kita harus lekas-lekas menolong membebaskan totokan itu, kalau tidak, dia akan menjadi seorang yang jompo. Apakah dia tak dapat ditolong, punya B.E. Kun Bu dengan cemas? Meskipun dapat ditolong, tetapi dia tak dapat segera sembuh, jawab Pek Yun Hui lebih baik bawa dia ke Tian Kye Chiyokau, di sana aku akan berdaya menolong dan memulihkan tenaganya. Tanpa berbicara lagi, B.E. Kun Bu angkat Li Cheng Loon dan digendongnya keluar dari goa itu untuk terus lari menuju ke Tian Kye Chiyokau, Pek Yun Hui mengikuti di belakangnya. Ketika mereka tiba di bawah kamar Tian Kye Chiyokau yang terletak di suatu puncak gunung, mereka terkejut mendengar suara siulan, dan dari semak belukar yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri, terlihat berkelebat keluar dua orang. Mereka itu adalah Oulam Peng dan Yap Eng Cheng. Oulam Peng dan Yap Eng Cheng juga terperanjat melihat B.E. Kun Bu menggendong seorang gadis dan disertai oleh Pek Yun Hui. Mereka menduga-duga mungkin sudah banyak jago-jago silat yang datang ke pegunungan Keacong San dan mereka sudah saling bertempur karena ingin merampas kitab-kitab Kui Goan Pichek, dan gadis yang digendong B.E. Kun Bu itu diduganya terluka dalam pertempuran. Pek Xochia, kami merasa beruntung dapat berjumpa pula dengan Xochia, kata Oulam Peng. Kedatangan kalian ini tentu bersama semua orang-orang dari Partai Tian Liong tetapi urusan apakah yang telah menarik kalian datang ke pegunungan Keacong San ini lalu tanpa menunggu jawabannya segera mendaki leri gunung untuk pergi ke Tian Kiyo Okahu, B.E. Kun Bu pun yang menggendong Li Cheng Lon ikut pergi. Melihat Li Cheng Lon digendong oleh B.E. Kun Bu, Oulam Pengingat Peristiwa di Tuan Hun Ya. Ketika itu, W.E. Cheng Lon hampir melukai paaanya, ia segera mengejar dan menahan Pek Yun Hui. Pek Xochia, aku mohon tanya, siapakah yang telah melukai gadis itu tanyanya? B.E. Kun Bu menjadi gusar dan ingin mendamperat tetapi Pek Yun Hui sudah mendahului membuka mulut. Oulam Pengingat Peristiwa, jika kau ingin mengetahui seluk-beluknya, pergilah ke dasar jurang, di sana kalian akan segera dapat mengetahuinya jawabnya Pek Yun Hui. Oulam Peng Tertawa seolah-olah ia tidak peraya akan kata-kata Pek Yun Hui. Suara tertawa itu telah didengar oleh Pang Xiuie yang ditugaskan menjaga kamar Tian Kiyo Okahu ia segera lari sambil membawa kantong pasir beracunnya. Kalian sudah mengetahui bahwa daerah ini tak dapat dilanggar lebih baik kalian segeranya dari sini tegurnya dan ia berdiri dengan sikap mengancam. Oulam Peng dan Yapeng Cheng telah mengetahui watak wanita yang mengancam itu, juga tentang berbahayanya pasir beracunnya. Maka mereka bertindak mundur tiga langkah. Pek Yun Hui menoleh kepada Pang Xiuie. Kau kembalilah ke Tian Kiyo Okahu dan baik-baik menjaganya, aku akan bereskan dua orang ini. Ia pun menyuruh B.E. Kun Bu bawa Li Cheng Lon ke Tian Kiyo Okahu. Pang Xiuie lari kembali ke Tian Kiyo Okahu, di belakangnya mengikuti B.E. Kun Bu sambil menggendong sumuinya. Sekarang kalian ingin berbuat apa? Aku siap melayani hatan tangnya Pek Yun Hui menghadapi kedua orang itu. Tetapi Oulam Peng berdua Yapeng Cheng yang telah mengetahui lihainya Pek Yun Hui tak berani lancang bergerak. Pek Xiuie, kami tidak ingin bertengkar sekarang kami akan pergi ke dasar jurang. Bila ternyata kitab-kitab Kui Go Anpik Cek itu sudah dirampas olahmu, kami pasti akan datang kembali ke sini. Kau tak akan luput dari tangannya partai Tian Liyong ancamnya mereka sambil terus berlalu. Setelah kedua orang itu tidak kelihatan pula, barulah Pek Yun Hui meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Tian Kiyo Okahu. Pek Cici, tanya Be Kun Bu. Apakah mereka sudah pergi? Aku minta kau lekas-lekas menolong Lon Moi. Aku khawatir sekali jika dia tak lekas-lekas miuh, karena di sekitar pegunungan Keacong San ini akan segera mengalami pertempuran. Tanda petik. Melihat kegelisahannya Be Kun Bu itu, Pek Yun Hui tersenyum. Baiklah. Kau dan Pang Siu Chia menjaga di luar dan mencegah orang masuk ke dalam. Be Kun Bu mengangguk dan berjalan, bersama Pang Siu Ye menjaga kamar Tian Kiyo Chiu Kau itu. Beberapa saat kemudian, di lembah gunung terlihat berkelebatnya dua sosok tubuh orang. Be Kun Bu segera dapat mengenali bahwa orang yang berjalan di depan adalah Xia Yun Hong, pemimpin partai Tiam Chong dan yang di belakang adalah Tu Wei E Seng, pemimpin partai huasan tadi mereka berada di dasar jurang. Mengapa sekarang sudah berada di sini lagi? Tanya Be Kun Bu seorang diri. Xia Yun Hong dan Tu Wei E Seng pun sama terkejut melihat Be Kun Bu dan Pang Siu Ye sedang menjaga di luar kamar Tian Kiyo Chiu Kau. Be Kun Bu, aku kira kau telah lari Xia Yun Hong menegur. Teguran itu sangat menyinggung Be Kun Bu. Xia Totiang, apakah maksudnya ucapanmu ini Be Kun Bu balik menegur? Janganlah kau pura-pura berlagak pailon. Bukankah tadi kau bertempur dengan Teng Li sehingga Co Hiong dapat membawa lari sumoimu? Kemudian dengan ilmu langkah ajaib, kau telah berhasil mencari Co Hiong, menolong sumoimu dan merampas kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Tentang Co Hiong ditotok oleh Pek Yun Hui dan melarikan diri dengan luka-lukanya kami pun telah mengetahui jelas, tidak perlu kau berlagak tidak tahu. Be Kun Bu terperanjat, karena semuanya itu benar, kecuali dirampasnya kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Aku mengakui semua itu, kecuali soal kitab-kitab Kui Go An Pit Cek yang masih berada di dalam tangannya Co Hiong, kata Be Kun Bu menjelaskan. Aku harap kau jangan terus-menerus berdusta. Kalau benar kau tidak merampas kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu, apakah kami boleh masuk ke kamar Tian Kie Chiyok Hu untuk memeriksa kata Tuh Wee Seng mengejek? Pang Siu Wee menjadi tak saban. Shia Totiang, majikan ku Pek Siu Chia sedang berusaha mengobatili Siu Chia, dan aku minta kalian tidak mengganggu jika kalian masih juga mendesak, aku terpaksa mengambil tindakan katanya mengancam. Tuh Wee Seng mengawasi Pang Siu Wee dengan wajah yang penasaran. Inilah membuktikan kedusaan kalian jika kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu tidak ada di dalam kamar, kalian tentu tidak. Berkeberatan kami masuk memeriksanya, lalu ia bertindak maju menuju ke kamar Tian Kie Chiyok Hu. Pang Siu Wee yang telah ditugaskan untuk menjaga kamar tersebut, segera menyambi Tuh Wee Seng dengan pasir beracunnya. Tuh Wee Seng dan Xia Yun Hang segera menangkis dengan mengebutkan lengan bajunya, dan berhasil menghindarkan diri dari serangan pasir beracun itu. Menampak serangannya gagal, Pang Siu Wee menyerang pula dengan melepaskan panah apinya, tetapi secepat kilat Xia Yun Hang menangkis dengan pedangnya dan Tuh Wee Seng menggeprak dengan toyanya. Kedua panah api itu jatuh di tanah dan membakar rumput sehingga di dalam waktu sekejap saja padang rumput di sekitar mereka menjadi lautan api. Tuh Wee Seng balas menyerang Pang Siu Wee dengan toyanya setelah ia meloncati rumput yang menyala berkobar itu. Pang Siu Wee bukan tandingannya Tuh Wee Seng, ia hanya dapat mengegosi kempelangan Toya lawannya, tidak bisa balas menyerang. B. E. Kun Bu tidak tinggal diam ia cabut pedangnya dan segera melancarkan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Jik yang menyerang Tuh Wee Seng. Xia Yun Hang menyerang Pang Siu Wee yang baru saja tertolong untung bagi Pang Siu Wee, Xia Yun Hang masih jeri terhadap pasir beracunnya, dia bertempur dengan waspada. Suara gaduh di luar kamar Tian Kye Chio Kho itu terdengar nyata oleh Pak Yun Hui, tetapi ia terpaksa harus mencurahkan seluruh tenaga dan perhatiannya untuk mengobati Licheng Lonia pun yakin, bahwa B. E. Kun Bu berdua Pang Siu Wee dapat bertahan menghadapi lawannya. Harus diketahui bahwa B. E. Kun Bu sekarang bukan lagi B. E. Kun Bu dahulu, ia dapat melawan Tuh Wee Seng dengan baik, tetapi Pang Siu Wee tak dapat menandingi Xia Yun Hang. Pada suatu ketika, B. E. Kun Bu melihat Xia Yun Hang melancarkan jurus Wante E. Po An In atau membalik awan melihat bulan, ujung pedangnya segera akan melukai lengan kanannya Pang Siu Wee. Dengan tak menghiraukan keselamatan diri sendiri, ia menyerang Xia Yun Hang dengan beringas, justru saat itu Toyanya Tuh Wee Seng menyodok punggungnya dengan jurus O. N. Leong Katong. B. E. Kun Bu terkejut ia berhasil menolong Pang Siu Wee dari tusukannya Xia Yun Hang, tetapi ia sendiri tidak ada ketika menghindarkan diri dari sodokan Toyanya Tuh Wee Seng, ia pejamkan kedua matanya menanti maut. Tetapi sekonyong-konyong di luar dugaan, ujung sebelah pedang datang menusuk dari belakangnya Tuh Wee Seng, Tuh Wee Seng terpaksa berbalik dan menangkis tusukan tersebut demikianlah B. E. Kun Bu terhindar dari maut. Kedatangannya penolong yang tiba-tiba itu membuat semua orang terperanjat dan berhenti bertempur penolong itu adalah Hian Cheng To Jin. Tuh Wee Seng yang terhalangi itu menjadi gusar Hian Cheng To Liang, tidak malukah sebagai seorang. Pemimpin menyerang lawan dengan membokong? Mendamperat Tuh Wee Seng dengan tegurannya. Ha! 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 Tertawah Hian Cheng To Jin. Xia Totiang dan Tuheng dapat melihat orang lain, tetapi tidak dapat melihat diri sendiri, kalian adalah pemimpin partai yang terkenal, tetapi tidak malu mengerubuti seorang murid. Jawaban yang jitu itu membuat Tuh Wee Seng dan Xia Yun Hang bungkam mulut dan malu sekali, dengan tak dapat berkata-kata mereka ngeloyor pergi. B. E. Kun Bu yang terhindar dari bahaya maut itu, segera berlutut di hadapan gurunya yang telah menolong jiwanya, ia menyatakan terima kasihnya. Bu Ji Ye, kau bangunlah. Sebelum kau diampuni oleh susiokmu, hubungan kau dan aku sebagai guru dan murid masih terputus, tadi aku menolong kau, karena aku tak tega melihat kau binasa di bawah toyanya Tuh Wee Seng. B. E. Kun Bu juga mengetahui bahwa kedatangan gurunya itu karena ingin mencari kitab-kitab Kui Goan Pitek. Sekarang aku akan berusaha membantu Su Hu untuk mencari kitab-kitab Kui Goan Pitek. Jika aku berhasil, apakah Su Su Suok dapat mengampuni aku, agar aku tak usah menjalankan hukuman berkelana di kalangan Kang Ong selama 10 tahun? Hian Cheng To Jin tak dapat menahan keluarnya air matanya, tetapi ia tidak menjawabnya, ia membalikan tubuh dan berlalu. Tiba-tiba terdengar suara yang merdu menegur B. E. Kun Bu. Bu Koko kau mengapa lagi? B. E. Kun Bu yang sedang membengong tersadarkan dari lamunannya, ia menoleh ke belakang dan tampak Li Cheng Lo datang menghampiri. Ia segera mengetahui bahwa Fek Yun Hui telah berhasil membebaskan Sumoy-nya dari Toto Kan, ia menjadi sangat girang. Leon Moi, bagaimanakah kau merasa sekarang? Tanyanya. Bu Koko, sahut Li Cheng Loan sambil tersenyum. Hapuk Cici telah membebaskan Toto Kan, sekarang aku merasa sehat kembali. Sesaat berselang Fek Yun Hui pun, tampak mendatangi B. E. Kun Bu mengawasi dengan sorot metu yang berterima kasih. B. E. Siang Kong kata Pek Yun Hui, kini jago-jago silat dari bev bagai-bagai partai telah datang berkumpul pula di daerah pegunungan Keacongsan ini, dan mereka datang dengan satu maksud, yaitu mencari kitab-kitab Kui Goan Pit Celek ini tiap muai seorang diri menjaga di luar, hatiku merasa tidak tenteram, oleh karena itu, kita harus lekas-lekas pergi ke jurang untuk melihat keadaan. B. E. Kun Bu menceritakan pertempurannya melawan Sia Yun Hang dan Tui E. Seng, dan segala yang ia telah dengar dari mereka. Pek Yun Hui mendengari dengan penuh perhatian, lalu mengerutkan kening. B. E. Siang Kong, semua ini adalah siasat dan tipu musliatnya Jahanam Choh Yong. Mungkin kini Choh Yong tengah bertempur melawan jago-jago silat dari kesenfbilan partai, tiap muai meski ilmu silatnya tinggi, namun masih belum berpengalaman aku khawatir keselamatannya. Mari, kita lekas-lekas pergi ke sana berkata Pek Yun Hui. Ia lalu memesan Pang Siu Wee dan Li Cheng Lo menjaga Tian Kye Chio Kho, ia bersama B. E. Kun Bu segera pergi ke dasar jurang. Ketika mereka sudah hampir mendekati jurang tersebut terdengar oleh mereka suara hiruk pikuk, pada jarak kurang lebih 20 tombak, mereka melihat seorang pemuda yang berpakaian serba kuning melarikan diri dengan pedang terhunus. B. E. Kun Bu terkejut dan lantas hendak mengejarnya, tapi ditahan oleh Pek Yun Hui. B. E. Siang Kong, biarlah aku yang mengejar dia. Lalu secepat kilat ia lari mengejar dan mengirim tinjunya ke arah pemuda itu. Tinju yang dilancarkan dengan tenaga dalam itu bukan main hebatnya, Choh Yong yang lolos dari kepungannya jago-jago silat dari kesembilan partai, terpaksa mengegos lalu berhadapan dengan Pek Yun Hui. Hei! Manusia jahatnya membentak Pek Yun Hui. Apakah kiramu kau dapat lolos lagi? Lekas kembalikan kitab-kitab Kui Goan Pit cek kepadaku. Choh Yong menyahut dengan jotosannya. Tetapi Pek Yun Hui hanya mengagos sedikit untuk terus menusuk dengan ujung jari tangan kanannya. Hembusan angin dari tusukan jari tangan itu mendorong Choh Yong lima langkah ke belakang. Salah satu jurus dari San Im Sini. Untuk sementara Choh Yong berdiri tertegun menyaksikan kelihayan lawannya yang melancarkan jurus tersebut. Ayo, lekas kembalikan kitab-kitab Kui Goan Pit cek kepadaku. Mentaknya lagi Pek Yun Hui, membarangkan meloncat dan menerkam Choh Yong, siap segera melancarkan jurus Giesin Hoan Wiye, ilmu merubah bentuk dan menukar tempat, dan berhasil mengelit terkaman itu. Seperti seekor kucing liar yang terdesak, Choh Yong membalas mengirim jotosan-jotosannya bertubi-tubi. Demikianlah pertempuran berlangsung lebih kurang sepuluh jurus dengan serunya, ketika terdengar suara jeritan dari Tui E. Seng yang datang berlari-lari ke tempat tersebut, diikuti oleh Xia Yun Hong, dalam keadaan terjepit Choh Yong segera keluarkan kitab-kitab Kui Goan Pit cek dari kantong di dadanya dan berseru. Hei, apakah kalian tidak malu mengerubuti aku seorang? Jika kalian masih juga mendesaknya, aku segera akan memusnahkan kitab-kitab ini. Ancaman itu segera menghentikan serangan-serangan terhadapnya, ketika itu, jago-jago silat lainnya pun datang ke tempat itu. Dengan kedua matu yang beringas, Choh Yong mengawasi mereka semua, kitab-kitab Kui Goan Pit cek di tangan kirinya, dan pedang terhunus di tangan kanannya, lalu ia melangkah maju setindak demi setindak, diikuti oleh Tui E. Seng dan Xia Yun Hong dan juga Teng Li. Pek Yun Hui yang menghalau jalan, siap sedia merebut kitab-kitab F. Cui Goan Pit cek itu. Pada saat itu, datang berlari-iari ketiga pemimpin partai Kun Lun B. E. J. Cun Bu menjadi gelisah. Seorang Choh Yong terkurung oleh enam orang. Dalam keadaan terkurung itu Choh Yong menggertak kalian jangan maju setindak lagi atau aku segera. Musnahkan kitab-kitab Kui Goan Pit cek ini. Suasana segera menjadi sunyi sekonyong-konyong seperti orang yang hilang ingtan Choh Yong tertawa gelak-gelak suaranya yang nyaring itu telah menarik perhatian jago-jago silat lainnya, dan tak lama kemudian Soe Peng Hai, O Lempeng, Ong Hong Xiong dan Yapeng Cheng juga datang ke tempat tersebut. Su Hu, kau datang dalam saat yang tepat sekali seru Choh Yong kepada Soe Peng Hai, Te Chou sedang dikurung oleh empat pemimpin-pemimpin partai silat yang terkenal Te Chou tak dapat meloloskan diri. Dan kitab-kitab Kui Goan Pit cek ini harus jatuh ke dalam tangan partai kita. Soe Peng Hai mengawasi keempat pemimpin dari dua partai lawan. Apa maksud kalian mengeroyok orangku itu tegur Soe Peng Hai? Suaranya keras bagaikan guntur. Ucapannya Choh Yong yang kejam dan menusuk itu, maupun pertanyaannya Soe Peng Hai yang masih belum mengetahui betul kebusukan muridnya itu, membikin Tu Hui E Seng, Xia Yun Hong, Teng Li dan para pemimpin partai Kunlun terperanjat untuk sesaat mereka menjadi bisu tak dapat. Menyahut tetapi Pek Yun Hui menoleh ke arah Soe Peng Hai dan berkata dengan nada menyindir. Soat Rua Chong Piau sekarang bukan waktunya untuk kita mengadu lidah. Aku ingin kejelasan darimu, dengan kera apakah yang adil soal kitab-kitab Kui Goan Pit cek itu harus dibereskan. Soe Peng Hai tertawa. Choh Yong sudah terang orang dari partai Ku, kitab-kitab Kui Goan Pit cek kini berada di dalam tangannya, maka kitab-kitab tersebut harus menjadi miliknya partai Tian Li Yong. Kau tak perlu menanya lagi jawab Soe Peng Hai. B.E. Kun Bu teringat akan kera-kera Choh Yong yang keji mencuri kitab-kitab Kui Goan Pit cek tersebut dari dalam kamar Tian Kie Chiok Hu di waktu ia sedang menderita dan berobat ia melotot mengawasi Choh Yong yang kejam dan keji itu. Choh Heng. Kera bagaimanakah kau memperoleh kitab-kitab Kui Goan Pit cek itu? Bukankah kau telah mencurinya dari dalam kamarnya Pek Cici? Apakah perbuatanmu itu tidak keji dan hina bentak B.E. Kun Bu sambil membeber kekejiannya Choh Yong? B.E. Eng, ketika kau sakit aku datang untuk menengok, dan aku hanya mengambil sebuah kotak yang dibuat dari batu giyok, kemudian aku pun telah mengembalikan kotak itu kepadamu, kata Choh Yong, menyangkal jawaban yang tak tepat itu hanya membuat B.E. Kun Bu bertambah gusar dan hendak menyerang. B.E. Siang Kong, kita tak usah mengadu lidah dengan manusia yang keji dan kejam itu, mencegah Pek Yun Hui, kitab-kitab Kui Goan Pit cek adalah miliknya Tiap Moi yang dibawanya dari lembah Pek Kawa Kok, telah dicuri oleh manusia Jahanam itu dari kamar Tian Kie Chio Kau, maka, walau bagaimanapun kita harus berusaha merebut kembali untuk dikembalikan kepada Tiap Moi, Pek Syo Chia, kitab-kitab Kui Goan Pit cek berada di dalam tanganku, kini sudah menjadi miiku. Jika aku tak mau mengembalikannya, kau mau apa? kata Choh Yong menantang. Pek Yun Hui tetap bersikap tenang, jika kau tidak hendak mengembalikannya, kau akan binasa di pegunungan Keacongsan ini ancam Pek Yun Hui. Pek Syo Chia, kata Choh Yong pula, janganlah kau mendesak lagi, atau aku musnahkan kitab-kitab ini. Soh Peng Hai mengayun toyanya dan berjalan menghampiri Choh Yong, gerak-geriknya itu membuat suasana menjadi tegang sekali, dan para jago silat berdiri dengan sikap yang waspada. Tiba-tiba terlihat Pek Yun Hui menggerakkan tangannya segera tampak tiga butir biji baja menyerang ke arah Soh Peng Hai. Tidak perlu ma Soh Peng Hai menjadi pemimpin partai Tian Liong, secepat kilat ia putar toyanya dan ketiga butir biji baja tersebut telah dapat dipukul jatuh. Olem Peng dengan arit bajanya menyambar kepalanya Pek Yun Hui. Dengan gesitnya Pek Yun Hui mengegoskan diri menghindari samberan arit baja itu. Menggunakan kesempatan itu, Soh Peng Hai yoncat dan berusaha merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dari tangannya Choh Yong, Namun, Tue E Seng dan Xia Yun Hang yang senantiasa mengawasi kitab-kitab tersebut, segera meloncat maju dan menghalanginya, ketika itu, Ong Hon Siong dan Yap Eng Cheng juga loncat maju, masing-masing melindungi Soh Peng Hai. Pertempuran tak dapat dialahkan lagi. Xia Yun Hang lawan Ong Hon Siong, dan Tue E Seng bertempur dengan Yap Eng Cheng. Saat itu merupakan kesempatan yang baik bagi Soh Peng Hai untuk merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dari tangan Choh Yong. Tetapi Pek Yun Hui yang siang-siang sudah mengetahui maksudnya Soh Peng Hai itu telah melancarkan Tian Kong cipnya, dan pada saat itu pula terdengar serunya Nasyao Tiap yang datang dengan menunggangi bangau-nya Pek Yun Hui. Ong Lampeng dan Yap Eng Cheng berusaha menghalau tetapi secepat kilat Nasyao Tiap meloncat ke atas untuk terus turun menotok bunggungnya kedua lawannya itu, Molun bersama-sama Ong Hon Siong datang menangkis totokan tersebut. Cit Kiyok Goan Hoat dan Yap Eng Cheng coba menghalaui, tetapi dengan pedang terputar Li Cheng Lo menyerang kedua jago silat itu. Tiba-tiba Nasyao Tiap meloncat mundur dua langkah dan mengirim tinju masing-masing kepada Molun dan Ong Hon Siong, bukan main hebatnya tinju itu. Molun dan Ong Hon Siong terpukul terpental ke udara. Molun yang terkenal dengan tinju mautnya, dengan tak menghiraukan bahaya, segera maju pula. Hei, anak kemarin dulu, rasat tinjuku ini serunya sambil menyerang. Tinjunya Molun itu jika menemui sasarannya, dapat menghancurkan tubuh orang yang diserangnya. Hembusan angin dari tinju maut itu dirasai oleh Nasyao Tiap yang segera mencelat ke atas, terlihat ia merapatkan kedua betisnya, dan terjun ke bawah sambil menjotos kepalanya Molun-Molun yang berpengalaman tidak berani menangkisnya. Ia membuang dirinya ke belakang, pada saat itu terlihat Nasyao Tiap turun ke tanah siap menyerang pula. Sementara itu para jago silat khawatir jika kitab-kitab Kui Goan Pit Cek jatuh ke dalam tangannya Partai Tian Leong, dan masing-masing mencari lawan untuk mencegahnya. Pertempuran antara Teng Leong dan Ong Han Siong adalah yang paling hebat, mereka seimbang kepandainya, begitu pun kelincahannya, pertempuran telah berlangsung lebih kurang 50 jurus, akan tetapi kedua belah pihak masih sama unggulnya. Ilmu Tinju Kim Kong Kian, Tinju Baja, dari Teng Leong bertemu dengan Cho Ahang Pat Kua Chiang Hoat. Ilmu Tinju Ular menyerang dari delapan penjuru, Nya Ong Han Siong yang dapat mengelit dan mengegoskan tiap-tiap jotosan lawan sambil mencari kesempatan memberi tinju maut. Maka setelah pertempuran berlanjut pula lebih kurang 50 jurus, Teng Leong insyaf bahwa ia tak dapat menaklukan lawannya dengan care itu, jika ia tidak kehabisan tenaga. Lalu ia ubah siasat dan jurusnya, ia pun bersikap menjaga diri sambil mencari kesempatan untuk mengirim satu jotosan yang mematikan. Justru siasat demikian yang menguntungkan Ong Han Siong, dengan kipas bajanya ia menotok jalan darah lawannya untuk dilain saat ia menyodok kepala lawannya sambil berloncat-loncat delapan kali delapan sama dengan 64 kali ke kanan dan ke kiri seperti seekor ul menyerang dengan giginya yang beracun. Di luar dugaan semua orang, kakek Nat tiba-tiba muncul. Teng Leong telah menduga bahwa Ong Han Siong tiba-tiba menyodok padanya, ia terpaksa menjatuhkan diri dan bergulingan ke tanah menghindari sodokan maut itu. Tue E Siong yang menyaksikan pertempuran itu insyaf bahwa Teng Leong tak dapat melawan Ong Han Siong, kemungkinan akan terpukul atau terbunuh jika melawan terus. Untuk menolong kawannya itu ia maju menyerang toyanya Ong Han Siong dengan toyanya. Ong Han Siong menangkis toyanya Tue E Siong, lalu loncat menotok punggung lawannya itu. Tue E Siong melangkah ke kiri sambil mengayun toyanya dengan jurus OEN Leong Pabia. Terlihat toyanya menyapu lambungnya Ong Han Siong. Jika Ong Han Siong tidak lekas-lekas meloncat ke belakang, ia pasti binasa disapu toyanya yang dikerahkan dengan tenaga sebesar seekor gajah. Ia mencekal ujung toyanya Tue E Siong, dibetotnya dan menjotos tubuh iawannya. Tue E Siong terpukul dan jatuh terlentang akan tetapi Ong Han Siong pun menjadi lumpuh tangannya setelah mencekal dan membetot toyanya lawannya. Jago-jago silat dari keempat partai dapat dengan bersatu hati melawan dan mengalahkan jago-jago silat dari partai Tian Leong, tetapi mereka semuanya tidak bersatu padu, karena masing-masing mempunyai maksud yang berlainan, hanya memikiri kepentingan sendiri. Maka ketika Tue E Siong dan Ong Han Siong menderita luka, tak seorang pun yang datang membantu atau menoongnya. Soe Peng Hai yang berpengalaman dan cerdas, segera dapat menangkap isi hati lawan-lawannya, ia memutar-mutar toyanya sambil berjalan menghampiri Cho Hyong, dan secepat kilat pula merebut kitab-kitab kuigoan pit cek dari tangannya Cho Hyong. Semua jago-jago silat terperanjat, dan berdiri bengong untuk sementara waktu setelah menampak kitab-kitab tersebut berada di dalam tangannya Soe Peng Hai. Tiada seorang pun dari keempat partai silat itu berani maju merampasnya kembali. Tiba-tiba terdengar suara jeritnya Nasyao Tiap, dan terlihat ia meloncat ke atas menyambar Soe Peng Hai. Soe Peng Hai sudah siap menjaga diri, ia menyapu gadis itu dengan toyanya, Nasyao Tiap berkelit diri dan turun ke tanah menghadapi lawannya. Kesempatan itu digunakan Soe Peng Hai untuk melempar kitab-kitab kuigoan pit cek dioparkan kepada molun-molun, Lekas kau berlalu dengan kitab-kitab itu. Aku segera menyusul serunya kepada molun ketiga pemimpin partai kunlun menjadi cemas melihat kitab-kitab kuigoan pit cek sudah jatuh ke dalam tangannya partai Tian Leong, dengan beringas mereka menyerang. Partai Tian Leong tidak mempunyai dendam terhadap partai kunlun, kata Soe Peng Hai sambil memberikan perlawanannya. Mengapa kalian sudi diseret-seret oleh partai-partai silat lainnya? Jika kalian ingin melihat dan membaca catatan-catatan di dalam kitab-kitab kuigoan pit cek itu, aku mempersilahkan kalian datang ke markas besar partai ku di daerah utara Provinsi Kwi Chiu, kita dapat membaca dan mempelajarinya bersama-sama. Tue E Seng, Xia Yun Hang dan Teng Li yang tidak sudi jika kitab-kitab tersebut jatuh ke dalam tangannya partai Tian Leong, menampak ketiga pemimpin partai kunlun telah terbujuk oleh Soe Peng Hai, mereka pun tak dapat berbuat banyak, karena mereka insyaf tak dapat melawan jago-jago silat dari partai Tian Leong, lagi pula Tue E Seng dan Teng Li telah menderita luka. Mereka berpura-pura mencegah dan mengejar. Justru pada saat itu terdengar suara teriak yang nyaring dan terlihat berkelebatnya sesosok tubuh dari atas terjun ke bawah menerkam Choh Yong. Semua orang terpesona ketika melihat bahwa orang yang menerkam Choh Yong itu adalah B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu sudah nekat, ia telah bertekad membunuh mati Jai Hanam itu, atau ia sendiri yang akan binasa di pegunungan Keacongsan. P.E. Kun Bu merasa khawatir jika serangannya B.E. Kun Bu itu gagal, ia segera mengambil tindakan seperlunya. Choh Yong yang telah menjadi letih setelah bertempur melawan jago-jago silat yang ingin merampas kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dari tangannya, sudah memulihkan semangat dan tenaganya ketika kelima pemimpin cabang partai Tian Leong bertempur melawan musuh-musuhnya. Maka serangan B.E. Kun Bu ia dapat mengegosinya dengan mudah, dengan pedang terhunus ia siap menanti B.E. Kun Bu yang datang menerkam dari atas, ia berusaha menebas kedua tangan B.E. Kun Bu yang datang menerkam. Jika B.E. Kun Bu tidak lekas-lekas berkelit, kedua tangannya pasti akan tertebas putus ia berkelit dengan menahan laju tubuhnya, lalu membuang diri ke belakang. Justru dalam saat yang berbahaya itu, tiba-tiba terdengar suara hembusan angin yang menyerang dadanya Choh Yong. Terlihat Choh Yong terdampar mundur, untuk kesekian kalinya lagi-lagi Pek Yun Hui menolong B.E. Kun Bu dari bahaya maut. Choh Yong yang telah membaca catatan-catatan di dalam kitab Kui Goan Pit Cek itu segera mengetahui bahwa ia telah diserang oleh jurus Kim Kong. Cip Mes Ki pun ia telah berusaha mengegusi, namun pundak kanannya kena diserang juga oleh hembusan angin jari sakti tersebut mengingat bahwa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek sudah berada di dalam tangan partai Tian Li Yong, dan mengetahui bahwa ia tak dapat melawan Pek Yun Hui, maka dengan menderita sakit di pundak kanannya, ia melarikan diri. B.E. Kun Bu mengejar B.E. Siang Kong, biarlah dia melarikan diri. Kita masih ada jalan untuk merebut kembali kitab-kitab tersebut seru Pek Yun Hui menjegahnya. Sementara itu Soe Peng Hai telah memimpin orang-orangnya untuk keluar dari pegunungan keacong Sanjago-jago silat dari keempat partai mengejar mereka hanya dengan setengah hati. Dengan perasaan kecewa B.E., Kun Bu menundukan kepaa. Lalu ia ingat akan bekas darah yang ia dapat lihat di atas tanah di dasar jurang. Apakah Li Cheng Lon pun telah diganggu kesuciannya oleh Cho Yong, seperti Li Yong Jiok Pin pikirnya, seperti orang yang nekat, ia cepat-cepat lari menuju Tian Kye Chiyok Hu dengan maksud menanyakan Li Cheng Lon tentang hal itu. Ketika ia hampir tiba di Tian Kye Chiyok Hu, ia mendengar bunyinya Bang Au, dan segera tampak Bang Au tersebut terbang mendatangi Pek Yun Hui yang juga mengikuti B.E. Kun Bu merasa bahwa kembalinya Bang Au itu untuk memberitahukan padanya tentang sesuai lu. Mengapa kau terbang kembali? Apakah telah terjadi peristiwa yang luar biasa di daerah pegunungan kita tanya Pek Yun Hui setelah Bang Au itu sudah berdiri di sampingnya. Bang Au tersebut memanjangkan lehernya ke atas sambil berbunyi, kemudian menentang sayapnya dan terbang ke atas. Pek Yun Hui memperhatikan Bang Au-nya itu, lalu ia menoleh kepada B.E. Kun Bu dan Nasyao Tiap. Tiap Moi, B.E. Siang Kong, mungkin di mulut lembah telah terjadi peristiwa di luar dugaan kita. Aku hendak pergi memeriksa dengan menunggang Bang Au, kalian dapat segera menyusul. Pek Yun Hui lalu bersiul memanggil Bang Au-nya yang segera terbang turun, ia lompat ke punggungnya Bang Au itu, yang lantas membawanya terbang menuju ke mulut lembah. Dari atas Pek Yun Hui dapat melihat seorang kakek yang berjubah biru memegangi ketiga jilid kitab Kui Go An Pit Cek di satu tangan sedang bertempur dengan Soe Peng Hai dan kelima pemimpin cabang partainya di mulut lembah. Pek Yun Hui segera mengenali kakek itu, dengan terharu ia memanggil Su Hu dan setelah Bang Au-nya terbang merendah, ia segera meloncat turun membantui kakek itu. Co Hyong maju mengirim jotosannya yang dikerahkan dengan seluruh tenaga dalamnya, dan Ong Hon Siong menyerang dengan kipas bajanya. Dengan jurus Tu Im Kiatyo, menyerang dengan menggunakan tenaga lawan, Pek Yun Hui menyalurkan jotosannya Co Hyong untuk menggempur sabetan kipas bajanya Ong Hon Siong. Ong Hon Siong sejauh pengalamannya di kalangan Kang Ong belum pernah menjumpai lawan selihai Pek Yun Hui. Sebelum ia sempat turun tangan, bagaikan angin cepatnya Pek Yun Hui telah melewati padanya dan menendang lambungnya Co Hyong. Di lain pihak si kakek tengah bertempur seru melayani Soe Peng Hai. Olem Peng menyambit si kakek dengan arit bajanya, dan dengan toyanya Soe Peng Hai membangi menyapu dengan jurus Ngo Tei E Chui Hang atau angin puyuh menyapu tanah. Arit baja Olem Peng yang ampuh dan toyanya Soe Peng Hai bagaikan naga yang sedang gusar, bergerak-gerak dengan dasyatnya mengurung dan menyerang si kakek dari depan dan belakang, tetapi dengan mudahnya si kakek dapat menghindarinya, lalu dengan lengan bajunya menangkis arit bajanya Olem Peng. Soe Peng Hai terperanjat mendapatkan serangannya melesat dan ketika itu si kakek sudah mengangkat tinju kanannya menyerang Pek Adanya. Betul lagi ia sempat menjaga diri, tinju si kakek telah datang menyambar dan menghajar lengan kirinya. Soe Peng Hai segera merasakan lengan kirinya itu menjadi lumpuh, si kakek meloncat ke belakangnya, dan Soe Peng Hai terpaksa berbalik hanya untuk bertabrakan dengan Olem Peng. Pek Yun Hui pun telah berhasil mendesak mundur Cho Yong dan Ong Han Siong, ia menyaksikan gurunya telah mempermainkan Soe Peng Hai dan Olem Peng. Suhu, apakah kitab-kitab Kui Goan Picek sudah direbut kembali ia menyerukan si kakek? Tiap moi, Suhu telah kembali dengan sehat dan selamat. Suhu pun telah berhasil merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Picek, Ayo, kau jumpai ayahmu kata Pek Yun Hui. Menampak ayahnya itu, Nasyao tiap teringat akan ibunya, tak terasa air matanya mengucur keluar. Si kakek yang tiba-tiba datang dan merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Picek dari tangannya orang partai Tian Liyong itu, adalah Na Aipeng, ayahnya Nasyao tiap, yang dahulu hari dilukai dalam tubuhnya oleh suara petikan gitarnya gadis itu. Dengan munculnya orang tua itu telah mengirangkan Pek Yun Hui dan Nasyao tiap. Orang-orang dari partai Tian Liyong dan para jago silat lainnya, tidak berani merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Picek yang masih dipegang oleh si kakek itu. Dengan air matu berlinang, Nasyao tiap menghampiri si kakek, sambil memanggil ayah. Tiap jie, apakah kau masih membenci aku? Tanya kakek itu, suaranya gemetar. Nasyao tiap menghela nafas, ia menjadi sangat terharu dan sedih, akan akhirnya menangis terseduh-seduh. Adakah di dunia ini seorang anak membunuh ayahnya pesan ibu ah yang membuat aku menjadi G.I. Isah? Katanya terisak-isak menangis di hadapan orang banyak. Pek Yun Hui pun ikut mengucurkan air mata. Suasana yang diliputi kesedihan itu, dipecahkan oleh suara jeritan, dan bentakan dari kedua orang yang bertempur dengan sengitnya, yakni B.E. Kun Bu dan Co Hyong. Co Hyong yang menyaksikan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek telah dirampas kembali oleh Na Ai Peng, bermaksud menangkap B.E. Kun Bu untuk dijadikan sandera, untuk ditukar dengan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Tetapi B.E. Kun Bu bukan lagi B.E. Kun Bu yang dulu, ia memberikan perlawanan yang gigih dengan ilmu langkah ajaib, ia dapat meloloskan diri dari serangan-serangannya Co Hyong. Pada satu ketika Co Hyong menusuk dengan jurus khas dari catatan San Im Sini yang belum pernah gagal di luar dugaannya, B.E. Kun Bu tidak menangkis atau mengegos, bahkan menantikan datangnya ujung pedang, lalu secepat kilat melangkah ke samping dan menusuk dengan pedangnya. Demikianlah kedua jago silat bertempur dengan menggunakan masing-masing kepandainya yang dipunyai, B.E. Kun Bu menginsyafi tenaganya Co Hyong yang besar dan Co Hyong pun insyaf, bahwa B.E. Kun Bu tak dapat diserang dengan pedang. Co Hyong menggunakan jurus Tuhiye Ge Leng, menyeret ikan melawan ombak, yang telah berhasil membunuh mati Kyok Gye Hoa Shio, gurunya. B.E. Kun Bu segera menggunakan ilmu Gau Heng Bichong Pu untuk mengelakan serangan-serangan lawan dan membalas menyerangnya dengan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam, membuatnya Co Hyong tak dapat kesempatan. Melancarkan jurus Tuhiye Ge Lengnya yang sangat diandalkan itu. Semua orang terpesona menyaksikan pertempuran yang seru itu. Tiba-tiba B.E. Kun Bu menjerit dan loncat menusuk punggung lawannya, Co Hyong menangkis tusukan itu dengan jurus tahang liawaing atau burung hang mengebatawan, tapi baru saja ia menangkis, B.E. Kun Bu sudah menyerang pula. Ong Hon Siong yang melihat Co Hyong terdesak, hendak maju agaknya membantui, tetapi Pek Yun Hui menyambit dengan dua butir biji bajanya yang segera disusul dengan menjeritnya dua orang, dan terlihat dua pemimpin cabang Partai Tian Leong jatuh terjungkal. Sedianya Ong Hon Siong bersama Ong Leng Peng dan Yap Peng Cheng hendak menggunakan kesempatan selagi perhatian orang dicurahkan kepada pertempuran yang dasyat itu, untuk merampas kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek dari Nah Ai Peng, tetapi akal bulus mereka tak terlolos dari matanya Pek Yun Hui yang selalu waspada, Ong Leng Peng dan Yap Peng Cheng menjadi korban peluru bajanya Pek Yun Hui. Pada saat itu pun pertempuran telah berhenti Ong Hon Siong segera menolong kedua kawannya itu, dengan mahirnya ia membebaskan totokan dari sambitan peluru baja dan segera kedua orang itu sadar kembali. Hei, Ong Piao Tau sekarang kau ingin bertempur satu lawan satu atau maju bareng semua tantangnya Pek Yun Hui? Ong Hon Siong tak menjawab. Nah Ai Peng jalan menghampiri puterinya dengan maksud menyerahkan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. So Peng Hai dan Siya Yun Hang berbareng coba merebut, tetapi si kakek na mengebutkan lengan bajunya, dan kedua pemimpin partai silat itu terhempas jatuh terlentang. Lalu si kakek meloncat dan lari entah kemana. Pek Yun Hui yang telah melihat dengan kepala metu sendiri bahwa gurunya telah merampas kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek dan Mpati Ah berlalu dengan selamat. Ia berkata kepada Nasyao Tiap dan Beekun Bu. Mari, kita kembali, kita tidak perlu bertempur dengan mereka. Nasyao Tiap dan Beekun Bu tidak membantah, mereka mengikuti Pek Yun Hui berlalu dari tempat tersebut. Tetapi So Peng Hai dan Siya Yun Hang masih penasaran, mereka mencegat dan menghalanginya. Kalian hendak pergi kemana tegur So Peng Hai dengan mengayun-ayun kantoyanya. Siya Yun Hang mengejar Beekun Bu dan hendak menusuknya, ia mengarahi Beekun Bu, karena ia mengetahui betapa cintanya kedua gadis terhadap pemuda itu. Jika ia berhasil menawan Beekun Bu, mungkin ia dapat menukarnya dengan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Tetapi Beekun Bu yang dihadapinya sekarang, bukanlah Beekun Bu yang lemah seperti dulu. Secepat kilat pemuda kita berbalik dan menangkis tusukan dengan pedangnya. So Peng Hai tertawa melihat Siya Yun Hang dibikin kuncup nyalinya oleh seorang gadis. Siya Tutiang, jika kau ingin merebut kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu, Partai Tian Leong suka bekerja sama dengan kalian berempat partai, menurut pendapatku, kalian menggempur mereka bertiga, dan aku bersama orang-orangku mengejar si kakek tadi, jika kita berhasil merebut. Kembali kitab-kitab itu, kita dapat bersama-sama menikmatinya, bagaimana pendapat Siya Tutiang lalu ia memandangi mereka menantikan akibat daripada usulnya itu. Sungguh pintar, pikir Siya Yun Hang, kau suruh kami tempur pemuda-pemudi ini, apa yang diperebutinya sebaliknya kau dan orang-orang dari partai-mu, jika berhasil merobohkan si kakek itu, kalian akan dapati kitab-kitab Kui Go An Pit Cek dari tangannya si kakek. Benar-benar akal busuk tapi ia segera berkata kepada Soe Peng Hai. Usul Soe Hang bagus sekali. Tetapi lebih baik kami dari keempat partai mengejar si kakek, dan kalian jago-jago silat Partai Tian Leong menggempur mereka bertiga. Jawaban itu disokong oleh Tue E. Seng dan Teng Li. Ha! 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 Kalian ternyata tidak ingin bekerja sama. Dengan Partai Tian Leong kata Soe Peng Hai sambil. Tertawa, janganlah kalian menyesal jika kelak kami berhasil merebut kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu, kalian dari keempat partai tak mempunyai bagian untuk menikmatinya ha. Ha! Ha! Lalu ia merong seperti seekor naga untuk menunjukkan bahwa ia masih berkuasa. Soe Hang, jika kau tidak sulit kami turut serta mencari si kakek itu, kami pun tidak akan memaksanya. Kita akan menempuh jalan masing-masing kata Tue E. Seng. Kata-kata Tue Heng tepat betul. Kita dari keempat partai pun akan bertindak sendiri-sendiri kata Teng Li yang segera berlalu. Di pihaknya Nasiao tiap menampak para jago silat terpecah belah, merasa geli dan menginsyafi bahwa mereka itu masing-masing hanya mementingkan diri sendiri. Pek Yun Hui mengisyaratkan kawan-kawannya kembali ke Tian Kie Chiok Hu. Sedianya Soe Peng Hai hendak menghalangi, tetapi setelah menyaksikan Nasiao tiap membuat Xia Yun Hang terdampar, ia merasa jari. Pek Yun Hui dan kawan-kawannya tak lama kemudian telah tiba di Tian Kie Chiok Hu. Pang Siu Ye masih berdiri menunggu di depan pintu, ia tidak mengetahui segala kejadian di mulut lembah. Apakah kalian berhasil merebut kembali kitab-kitab Kui Go An Pit Cek? Tanya Pang Siu Ye sambil menyambut mereka. Pek Yun Hui terperanjat. Apakah kau tidak melihat seorang kakek yang berjubah biru datang ke sini? Ia balik bertanya. Tidak, aku tidak melihat kakek yang dimaksudkan itu jawab Pang Siu Ye yang juga menjadi heran. Heran, kata Pek Yun Hui kepada Nasiao tiap, tadinya tanya-tanya aku menyaksikan bahwa suhu telah keluar dari kepungan musuh dengan membawa kitab-kitab Kui Go An Pit Cek itu. Mengapa suhu tidak kembali ke sini? Pada saat itu, tampak Li Cheng Lon berlari-lari keluar perak cici betul-betul pandai, katanya dengan adadan. Gaya yang manja, jika bukannya Pek Cici yang menolong. Aku, mungkin aku sudah tak berfernyawa lagi, benar-benar jahat dan kejam bangsa Co Hyong itu. Mendengar Li Cheng Lon menyebut-nyebut halnya Co Hyong itu, B.E. Kun Bu teringat kembali akan bekas darah yang ia telah lihat di dasar jurang, tetapi ia tidak berani menanyakan tentang hal itu dihadapannya Pek Yun Hui dan Nasiao tiap. Pertempuran memperebutkan kitab-kitab Kui Go An Pit Cek. Karena memikirinah Ai Peng, Pek Yun Hui tidak memperhatikan perkataannya Li Cheng Lon ia berkata kepada Nasiao tiap. Tiap moi, kita harus mencari suhu, dengan ilmu silatnya yang maha tinggi dia dapat mengatasi rintangan atau serbuannya musuh-musuh yang hendak merebut kitab-kitab Kui Go An Pit Cek, tetapi dia tidak kembali ke Tian Kie Chiyok Hau, aku menjadi khawatir. Tanda petik. Pek Cici, kata Nasiao tiap, memotong, aku mengerti kekhawatiranmu, baiklah, mari kita segera mencari ayahku lalu ia pun berlari keluar menuju ke jurang. Hari sudah senja, dan bulan akan segera munculkan diri, ketika mereka hampir tiba di jurang, mereka mendengar suara hlaan napas. Mereka memperopat larinya, dan setelah melihat tegas wajahnya orang yang menghela napas itu, mereka terperanjat dan berseru tertahan. Orang yang berdiri di sisi jurang itu bukan lain daripada si kakek Nahai Peng, ia berdiri memegangi kitab-kitab Kui Go An Pit Cek dengan wajah yang suram. Terdengar ia mengucapkan perkataan, Ya, karena kitab-kitab ini aku menjadi menyesal seumur hidup, terdengar dia berkata-kata seorang diri. Kitab-kitab ini hanya membawa bencana dan keceakaan lalu ia mengangkat tinggi kitab-kitab tersebut dan hendak dilemparkannya ke dalam sungai di bawah jurang yang airnya mengalir sangat derasnya. Bukan main terkejutnya Pek Yun Hui melihat kelakuannya si kakek itu, ia segera menubruknya. Nahai Peng dengan hanya bergerak sedikit, sudah meloncat lima tombak jauhnya. Nasyao tiap juga menubruk seraya memanggilnya, Ayah. Segera Pek Yun Hui menghampiri dan berlutut di hadapan gurunya. Suhu, tunggu tecu ada omongan janganlah pergi dulu Kongcu, Putri Raja, lekas bangun. Kau tak seharusnya. Berlutut di hadapanku kata si kakek seraya mengangkat. Bangun Pek Yun Hui. Pek Yun Hui berbangkit dan mengawasi wajahnya si kakek. Suhu, katanya, peristiwa lampau telah hilang pergi. Aku mohon suhu tidak menyebut aku Kongcu lagi karena Kongcu itu sudah mati. Aku ini adalah muridmu dan bernama Pek Yun Hui. Tanda petik. Pengakuan Pek Yun Hui itu mengharukan si kakek, Nasyao tiap dengan tindakan yang perlahan menghampiri dan berdiri mengawasi ayahnya dengan rupa yang penuh kasih sayang. Suhu, marilah kita kembali ke Tian Kye Chiyokau, Di sana kita dapat berbicara dengan tenang, mengajak Pek Yun Hui. Jagat telah berubah menjadi gelap dan kabut menyelubungi pegunungan itu, Ketika mereka hampir tiba di Tian Kye Chiyokau, Tiba-tiba terlihat beberapa bayangan orang, Be Kun Bu mencabut pedangnya dan menghunus, Mereka berjalan maju dengan waspada. Di dekat Tian Kye Chiyokau, Suasana menjadi terang dengan api obor, Dan terdengar pula suara dari kegaduhan.